Oke, tema kita menarik Intrik di dalam gereja Saudara, kata intrik dengan kata gereja Itu seharusnya nggak boleh nyambung Sebab intrik itu konotasinya sangat jelek Ya, intrik itu artinya Sebuah perbuatan Ya, yang jelek-jelek sekali artinya Sebuah tindakan, sebuah perbuatan Menjatuhkan orang lain Memojokkan orang lain Bahkan intrik itu bisa memfitnah orang lain Demi keuntungan buat diri orang itu yang buat intrik Nah, itu terjemahan kata intrik Biasanya intrik itu ada di dalam politik Kenapa intrik itu ada di dalam politik? Karena yang namanya politik Pasti saling menjatuhkan Bahkan dalam politik saling menjilat Maafkan saya Tapi kok di dalam gereja Nah, ini kan kontradiksi Intrik itu Pasti konotasinya jahat Jelek Tidak ada kata intrik Yang bernuansa positif Tidak ada Ya, kalau dipaksakan ada Positif buat diri orang yang buat intrik itu Ngeri Ya, saya ulangi lagi Intrik itu adalah sebuah tindakan Adalah sebuah perbuatan Bisa menjatuhkan orang Bisa menjatuhkan orang Memfitnah orang Menjelekkan orang Bersaksi dusta Bisa Itu intrik Demi keuntungan orang yang buat intrik itu Tapi kok ada di dalam gereja? Ada Saya merenung cukup lama Ya, cukup lama merenung Kenapa di dalam gereja ada intrik? Sudara, tolong cadat Siapapun yang melakukan intrik Dan pasti disebut intrik jahat Itu karena Orang itu mencari keuntungan Buat dirinya sendiri Kalau orang tidak pernah mikir Cari keuntungan Buat dirinya sendiri Tidak mungkin ada orang buat intrik Tidak mungkin Nah, lagi sekali itu terjadi di dalam gereja Nah Kapan Intrik itu muncul di dalam gereja? Ternyata jawabannya cuma satu Ketika gereja itu Bukan milik Tuhan Yesus lagi Tetapi milik si pendiri gereja itu Maaf ya Mungkin bagi yang belum pernah tahu Dan belum pernah dengar Kok rasa aneh? Loh Kalau gereja itu bukan milik Tuhan Yesus Lalu milik siapa? Jawabannya Ya milik yang punya gereja Yang mendirikan gereja itu Apalagi kalau invest Ya Investasi Pribadi itu Maaf ya Maaf Menginvestasikan Sejumlah besar kekayaannya Untuk membangun gereja itu Maka kemungkinan besar Intrik-intrik itu pasti akan muncul Dan ingat apa yang saya katakan pertama tadi Ketika pemilik gereja itu merasa terancam Karena ada orang-orang Yang lebih Dalam segala hal Lebih daripada dia Nah terus orang itu Kemungkinan punya pengaruh Maka pemilik gereja itu mulai Tidak aman Tidak aman dalam hidupnya Tapi untuk Maaf dalam tanda kutip Tapi untuk Menyingkirkan Orang itu Tidak enak Apalagi Kalau orang itu Merasa utang budi Nah Begitu Cara Menyingkirkannya Terjadilah Intrik itu Wih Jahat sekali Nah mungkin ada yang bertanya Masa sih Ada gereja Yang tidak dimiliki oleh Tuhan Ternyata ada Saya tunjukkan fakta ini dulu Mengapa Di gereja-gereja Aliran Katolik Dan Protestan Itu hampir Tidak kedengaran Intrik Seperti Di kalangan Pantai Kosta Atau Karismati Karena Gereja-gereja Yang saya sebutkan tadi Tidak ada seorang Pribadi Yang merasa Memiliki gereja itu Kecuali Yayasan-yayasan gereja itu Ada Ya Jadi di banyak Yayasan-yayasan Katolik Protestan Wah Itu mulai Kalau gerejanya tidak Nah terbukti lagi Dimana Pelayanan Termasuk Yayasan-yayasan gereja Itu ada Duitnya Nah disitu Intrik itu Pasti terjadi Karena orang Melihat Ada harta disitu Nah Itu yang terjadi Maka Sampai disini Kesimpulannya Dimana Ada mamon Ada setan Ada duit itu Intrik itu Biasanya Terjadi Mari kita buka Wayu 3 Ayat 20 Ternyata Ternyata Dalam kitab Wayu Tuhan Yesus Sudah memperingatkan Gereja Di akhir Jaman ini Wayu 3 Ayat 20 Saudara Tahun 70 Ternyata Tahun 70-an Tahun 70-an Maka Wayu 3 Ayat 20 Ini Paling Sering Disebut Yaitu Untuk Menerim Mengajak Orang Yang baru Pertama kali Terima Tuhan Yesus Untuk Undang Yesus Masuk Kedalam Hatinya Maka itu Dari Ayat ini Mari masuk Mari masuk Tahu lagu itu ya Into my heart Into my heart Come into my heart Lord Jesus Nah itu diambil Dari Ayat ini Tapi Suatu hari Tiba-tiba Ruh Kudus Menyadarkan saya Bahwa Ini Salah Mayu 3 Ayat 20 Bukan Untuk Petobat baru Supaya Mengundang Yesus Masuk Tidak Lu kenapa Tidak Perhatikan Firman Ini Disampaikan Dalam Wahyuan Tuhan Yesus Kepada Rasul Yohanes Untuk Gereja Laodekia Jadi Tuhan Yesus Pulang Ke rumahnya Sendiri Yaitu Gereja Enggak Lucu Tuhan Yesus Pulang Ke rumahnya Kok pakai Ketok Pintu Lihat Aku berdiri Di muka pintu Dan mengetok Jikalau ada orang Yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk Mendapatkannya Dan aku makan Bersama-sama Dengan dia Dan ia bersama-sama Dengan aku Saya baca dulu Evaya Makasih Ramon Lihatlah Aku berdiri Di depan pintu Sambil mengetok Kalau ada seseorang Yang mendengar Panggilanku Lalu membukakan Pintu Maka aku akan Masuk Dan bersukutu Dengan dia Dan ia Dengan aku TSE Lihatlah Aku berdiri Aku seperti Berdiri Di depan pintu Rumah kalian Masing-masing Mengetoknya Dan Minta Ijin Untuk Masuk Maka Kalau saya pakai Terjemahan Sederhana Indonesia ini Tuhan Yesus Minta Ijin Untuk pulang Ke rumahnya Sendiri Yang yang pegang Kunci Itu yang kurang Ajar Betul tidak Yang punya rumah Mau pulang Kok dikunciin Pintu Maaf Aduh Ini Luar biasa Minta Ijin Loh kok Aneh Ngapain Minta Ijin Itu Dia Terus Ya Minta Ijin Untuk Masuk Ini TSE Siapa Saja Yang mendengar Suaraku Dan Membukakan Pintu Hatinya Bagiku Aku Akan Masuk Lalu Sebagai Sahabat Kita Akan Sering Makan Bersama Sama Aduh Setelah Suara Saya Terangkan Bahwa Ini Tuhan Yesus Pulang Ke Rumah Ketuk Pintu Kasian Gak Sedih Gak Orang Jawa Bila Ngenes Sekali Miris Sekali Yang Punya Rumah Mau Pulang Ke Rumah Dikunciin Pintu Tapi Ini Fakta Nah Menurut Payu 3 E20 Ini Saudara Maaf Saya Harus Berkata Ini Tidak Tidak Semua Gereja Milik Tuhan Yesus Maaf Walaupun Di dalam gedung Gereja itu Ada salib Yang besar Ada gambarnya Tuhan Yesus Belum Tentu Gereja itu Milik Tuhan Yesus Untuk Membangun Kerajaannya Sendiri Maka Tuhan Yesus Pasti ada Di luar Nah Dari ayat ini Kita belajar Begini Ternyata Tuhan Yesus Itu Sopan Sekali Betul Enggak Sopan Sekali Kenapa Saya berkata Begitu Coba Renungkan Kira-kira Kalau ada Yang ngambek Enggak Membukain Pintu Tuhan Yesus Bisa Masuk Enggak Sangat Bisa Dobrak Aja Pintunya Dia Tuhan Maha Kuasa Ngapain Perlu Menunggu Ada Orang Yang Buka Pintunya Wih Disini Saya Belajar Tuhan Kok itu Sopan Sekali Dia Enggak Pernan Dobrak Hidup Kita Maka Itu Mulai Hari Ini Sudara Perhatikan Tidak Semua Pelayanan Yang Kelihatannya Hebat Di Luar Itu Milik Tuhan Yesus Saya Mau Buktikan Saingan Uang Maaf Saingan Roh Kudus Itu Uang Saya Ulangi Saingan Roh Kudus Itu Uang Artinya Gereja Yang Kaya Itu Enggak Perlu Roh Kudus Cukup Pakai Kekayaan Uangnya Buat Interior Gedung Yang Wah Dekorasi Yang Menyenangkan Lampu Yang Sejuk Ya Bukan Redup Lalu Kursi-kursi Yang Enak Sound System Yang Luar Biasa Alat Musik Yang Wah Maka Itu Enggak Sedikit Gereja-gereja Itu Berani Menggaji Pemain-pemain Musik Profesional Walaupun Bukan Orang Percaya Jangan Kaget Ada Gereja Seperti Itu Karena Punya Duit Sehingga Orang Yang Datang Itu Merasa Enak Karena Enak Wih Musiknya Lembut Sekali Enak Didengarnya Enak AC Nya Juga Sejuk Maaf Ya Sendara Percaya Enggak Gereja Seperti Itu Enggak Peluruh Kudus Yang Datang Pasti Banyak Karena Uang Itu Bisa Narik Orang Ini Yang Luar Biasa Maaf Ya Tapi Jangan Paksa Saya Untuk Suara Tanya Siapa Orang Itu Ini Minggu Minggu Ini Ketika Covid Makin Kurang Ajar Ada Pengusaha Kontak Saya Maksa Saya Untuk Saya Buka Gereja Dia Memodali Semua Dan Kata-katanya Betul Mumpung Koden Banyak Gereja Tutup Ayo Saya Bukain Koden Gereja Saya Siapkan Fasilitas Semuanya Saya Bilang Kamu Kamu Salah Alamat Karena Sejak Tahun 82 Rok Kudus Sudah Pesan Kepada Saya Daniel Kamu Jangan Buka Gereja Yang Organisasi Sudah Bisa Bayangkan Lalu Dia Meyakinkan Karena Dia Sering Ngikutin Pelayanan Saya Di Social Media Saya Lihat Loh Koden Di Antara Pendeta Pendeta Cuma Koden Yang Paling Banyak Tiap Hari Itu Ngajar Itu Pengikut Luar Biasa Coba Kalau Saya Bukakan Gereja Gedung Sudahlah Koden Tinggal Kod Baja Nanti Semua Saya Ngurus Bayangkan Sudah Lihat Ini Maka Itu Tidak Semua Gereja Yang Anggotanya Banyak Itu Ada Tuhan Lagi Sekali Tidak Semua Gereja Yang Anggotanya Banyak Itu Ada Tuhan Maaf Mike Derek Ini Terjemahan Apa Iya Oke Be aware That I Call Each One Of You To Respond To Me Perhatikan Be aware Aku Memanggil Setiap Orang Dari Kamu Untuk Menanggapi Ya Menanggapi Aku As Though I Was Standing Waiting At Your Door Aku Berdiri Di Depan Pintu Menunggu And Knocking Dan Mengetok I Will Come To All Those Who Hear My Voice And Respond To Me And I Will Fellowship With Them As Friends Do When They Eat Together Matthew 1 2 2 7 8 8 8 9 9 10 10 10 Itu uang. Matius 28. Mulai ayat 13. Matius 28. Mulai ayat 13. Mengerikan sekali kekuatan uang itu saudara. Maka itu Tuhan memberingatkan orang-orang kaya. Aduh. Mengerikan sekali. Tadi pagi saudara. Saya dapat berita. Dari teman saya Gembala. Maaf. Di salah satu kota di Kalimantan Timur. Saya tanya kenapa. Widi ngeri sekali. Ketika. Maaf ada seorang pengusaha kaya. Mendanai, membiayai, menyediakan fasilitas. Untuk gereja itu boleh pakai. Salah satu bangunan mewah. Di kota itu. Ternyata akhir-akhir ini. Pengusaha ini mulai melihat. Maaf. Kesempatan bisnis. Nah. Ini jahat sekali. Ternyata dia merubah peraturan dalam gereja itu. Maaf ya saya harus ngomong ini. Gembalanya maaf. Saya harus pakai kata ini. Bukan orang Tionghoa. Lalu pengusaha ini bilang kepada pimpinan pusatnya. Untuk membuat jemaat ini maju. Dan banyak orang Tionghoa di kota ini bisa masuk gereja kita. Harus diganti gembalanya orang Tionghoa juga. Saya kaget. Bayangkan. Ini intrik jahat sekali. Dan ternyata bulan depan. Gembala yang Tionghoa diambil dari salah satu cabang dari pusat mereka. Untuk pindah. Ngeri. Dan ini terjadi di akhir jaman. Maaf. Mulai 11. Saya salah. Matus 28 mulai 11. Makasih. Ketika mereka di tengah jalan. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Siapa itu? Tentara-tentara Romawi. Yang dipakai untuk menjaga kubur Yesus. Karena Herodes itu ketakutan. Karena mau tidak mau Herodes percaya. Bahwa Yesus yang dibunuh itu akan bangkit. Nah supaya Yesus gak bangkit. Maka di depan kubur Yesus. Disediakan serdadu-serdadu. Yang pilihan. Ditutup dengan batu besar. Mungkin 10 orang saja gak mungkin bisa mendorong batu itu. Soalnya begitu dimetrai. Dengan metrai kerajaan Romawi. Wah jadi kuat betul kubur Yesus itu. Tapi. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka di tengah jalan. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Dan memberitahukan segala sesuatu. Yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Maaf. Lihat judulnya. Dusta. Makama. Agama. Ya ini judulnya. Nah ini yang saya ganti. Intrik. Maaf ini ya jangan tersinggung. Intrik di kantor sinode. Karena makama agama itu pusat. Ini intriknya sudah kelihatan. Dan tertulis. Mengerikan sekali. Oke. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua. Nah ini tua-tua. Sudah ada imam-imam. Imam-imam kepala lagi. Lalu tua-tua ini jajaran. Orang-orang petinggi-petinggi di kantor sinode. Maafkan saya. Yang belum tahu. Supaya tahu saya beritahu. Sudah bukan rahasia lagi. Kira-kira 15 tahun terakhir ini saudara. Hampir semua sinode. Ya. Jadi saya beritahu. Yang gak ngalami. Yang tidak melakukan ini. Gak usah marah. Kalau saudara marah. Jangan-jangan saudara orangnya. Dah gitu saja. Jadi saya mendahului. Bukan rahasia lagi. Dalam 15 tahun terakhir ini. Di beberapa sinode gereja. Kalau ada sidang tahunan. Pemilihan ketua sinode baru. Politik uang terjadi saudara. Ngeri sekali. Hambat-hambat Tuhan dari gereja mereka. Yang dari desa-desa. Dari pulau-pulau. Di luar pulau Jawa. Sudah disediakan amplop-amplop. Pertama saya itu gak percaya. Tapi setelah lihat sendiri. Ya ampun. Jadi amplop-amplop itu saya disiapkan isinya uang. Dan. Pendeta-pendeta dari daerah-daerah itu. Jadi pesenin. Tolong pilih yang ini ya. Di kamar-kamar hotel tempat. Persidangan itu ada. Berjalan keliling amplop-amplop itu. Mengerikan. E12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua. Mereka mengambil keputusan. Lalu memberikan sejumlah besar uang. Kepada serdadu-serdadu itu. Sejumlah besar uang. Dari Brisbane ada komen. Kalau modelnya seperti itu. Ganti gembala. Untuk menyesuaikan kondisi bisnis itu. Sudah gak lain. Dengan politik corporate company. Yang tukar ganti pemimpin untuk uang. Jelas. Karena gereja sudah perusahaan. Bukan pelayanan lagi. Dan ini intriknya. Oh dari Gorontalo. Seribu persen. Benar itu. Waduh. Ngeri sekali. Ayat 13. Sudah ya politik uang. Money politik sudah terjadi. Di zaman itu. Mereka memimam-imam kepala. Tua-tua. Toko-toko agama. Membungka mulut para serdadu. Dengan uang. Dan berkata. Ini loh pesannya. Kamu harus mengatakan ya. Bahwa murid-muridnya datang malam-malam. Dan mencurinya. Dan mencurinya. Mencuri mayatnya. Kurang ajar gak ini. Ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran. Oleh wali negeri. Oleh Pilatus. Oleh Herodes. Kami akan berbicara dengan dia. Jadi. Imam-imam kepala. Tua-tua agama Yahudi itu pasang badan. Supaya serdadu-serdadu ini. Kalau sampai ketahuan bohong. Mereka aman. Jadi imam-imam kepala ini yang maju. Gila gak ini saudara. Intrik jahat sekali. Sehingga kamu tidak memperoleh kesulitan apa-apa. Lihat. Ayat ini menakutkan sekali. Oke. Dari Bali. Ada komen. Luar biasa. Bisnis dalam gereja ini. Betul. Mereka. Lihat ayat 15 saudara. Mereka. Menerima uang itu. Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Lihat. Mereka menerima uang itu. Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Bahwa Yesus tidak bangkit. Apa hasil uang. Apa dampak politik uang. Dan cerita ini. Tersiar di antara orang Yahudi. Sampai sekarang ini. Dan. Lihat terjumahan yang lain. Saya gak tahu dari siapa ini. Gereja menjadi family private company. Wih keren kata ini. Betul. Gereja menjadi family private company. Betul sekali. Lihat ayat 15 berapa terjumahan. Ayat. Maka mereka menerima uang itu. Dan melakukan seperti yang telah diajarkan kepada mereka. Dan perkataan itu. Kebohongan itu. Hoax itu. Masih tersebar. Di antara orang Yahudi sampai hari ini. BIS. Maka. Tentara pengawal itu mengambil uang itu. Dan melakukan seperti. Yang dipesankan kepada mereka. Oleh karena itu. Cerita itu. Masih tersiar. Di antara orang Yahudi. Sampai pada hari ini. TSI. Lalu mereka menerima uang sogo itu. Dan menyebarkan beri cerita bohong. Seperti yang sudah dipesankan kepada mereka. Dan sampai sekarang. Cerita bohong itu masih tersebar. Di kalangan orang Yahudi. Beberapa kali bersama istri saya. Kami ke Israel. Dan betul. Pernah. Saya bertemu beberapa orang Yahudi. Dan ini yang dikatakan. Enggak bohong. Yesus ngebangkit. Itu penipuan. Mayatnya dicuri. Jadi sampai sekarang. Nah begini cara kita. Belajar ya intrik ini. Kejahatan uang. Kalau saudara baca perjanjian lama. Segala sesuatu. Yang papa kita. Buat. Segala sesuatu. Ya. Yang Yahweh Tuhan buat. Selalu ada akhiran kalimat ini. Dan hal ini. Ada sampai hari ini. Betul tidak? Saya harus baca ini. Dulu ada saudara. Pernah bilang. Bisnis yang paling menguntungkan itu. Buka rumah sakit. Buka sekolah. Atau buka gereja. Bisnis yang customernya jarang nawar. Oh iya. Luar biasa. Ini. Tulisan bagus juga. Terima kasih ya. Ada yang nulis begini. Ya. Ini anak saya. Dari Kelapa Gading. Bapak Daniel dah keluarin buku. Intrik dalam gereja. Ciri satu dan dua. Yang isinya seperti kotbari ini. Dari balik papan ada komen. Kalau uang yang mengatur gereja. Harusnya lambang gereja tersebut bukan salib. Tapi mata uang saja. Setuju. Sudara mengerikan sekali. Jadi. Kalau yang papa buat. Itu ada sampai hari ini. Dan yang dibuat oleh uang. Uang juga adanya sampai hari ini. Seorang ngerti artinya. Berarti. Kekuatan uang. Kekuatan uang. Itu sama dengan kekuatan Tuhan. Karena yang dikerjakan oleh dua hal ini. Ada sampai hari ini. Maka itu saingan Tuhan untuk uang. Ada yang komen. Sama bisnis seperti mati. Bisnis yang gak ada matinya. Oke. Ya. Mana lagi. Ada istilah lain. Oh yang tadi itu ya. Sidang sinode. Serangan fajar. Oh. Ini dia. Oh. Ada yang komen. Saya gak kenal siapa ini. Bongkar. Bongkar koden. Biar kita sadar. Jangan terhipnotis. Puji Tuhan. Iya. Dari balik papan lagi. Inilah kebenaran. Bukan pembenaran. Jadi saudara. Kalau dalam hidup ini. Kita menempatkan uang. Di posisi yang tepat. Dan menempatkan Tuhan Yesus. Di posisi yang tepat juga. Maka gak akan ada intrik. Dalam hidup ini. Tidak ada orang. Yang mengatakan. Aku melayani. Tapi bisnis. Tahun 82 juga. Saya masih ingat. Tiba-tiba. Rokurus berkata gini. Daniel. Jangan sekali-kali kamu buka gereja yang organisasi. Itu tahun 82. Gak lama setelah itu. Saya masih merenung. Apaan ini. Saya pendeta. Kok gak boleh buka gereja. Yang gedung atau organisasi. Gak lama setelah itu. Rokurus berkata. Kamu harus selalu ingat. Dua kalimat ini. Hidupmu. Harus untuk melayani. Kamu tidak boleh melayani. Untuk hidup. Wih ternyata. Akhir-akhir ini. Firman Tuhan itu jadi kenyataan. Saya bersyukur. Kalau sampai hari ini. Tuhan menolong. Saya tetap konsisten pada panggilan saya. Untuk tidak buka gereja yang organisasi. Dan bersyukur kepada Tuhan. Maka itu pandemik ini. Membuktikan. Para hamba Tuhan. Para hamba Tuhan itu hidupnya untuk melayani. Atau pelayanannya untuk hidup. Yang pandemik. Selama pandemik tahu. Maka hamba Tuhan yang pelayanannya untuk hidup. Setengah mati selama pandemik ini. Karena gak ada yang ngundang. Habis gak ada gereja. Betul tidak. Itu luar biasa. Ada tulisan. Iya. Tanda-tanda kerjaman. Seperti yang orang-orang percaya. Harus bersyukur. Karena nubuatan firman sudah digenapi. Betul. Dua Timotius tiga. Itu luar biasa. Ya. Ini ada teman sahabat saya. Mantan Pramukari Garuda. Pantesan kalau gak mau membangun gedung gereja. Iya. Karena itu bukan panggilan saya. Iya. Ini ada anak saya. Dulu pernah baca bukunya Papa. Yang judulnya Transformasi Dalam Gereja. Kebenaran ini sudah lama. Papa sampaikan. Makasih nak. Kamu ingat itu. Pandemik mengekspos siapa pelayan Tuhan sesungguhnya. Atau yang bukan. Betul Rama. Nah jadi kekuatan uang ini saudara. Yang merusak. Maka itu ayo amba-amba Tuhan. Gereja Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kekudusan. Sudah. Jangan embel-embel uang. Jangan. Ada yang nulis di Zoom. Saya gak kenal ini siapa. Gereja sekarang seperti kerajaan pada zaman Tiongkok dulu. Rajanya turun-temurun supaya hartanya tidak jatuh ke tangan orang lain. Gereja-gereja cabang harus setor upeti setiap bulan. Pandemik ini gereja dan kroninya kelabakan orang oleh kolekter dan perbuluhan. Ada yang nagih kok. Para hamba Tuhan yang tidak tahan kodaan. Akhirnya masuk kotak dan stuck. Dan mati dalam pelayanan. Apalagi zaman sekarang ini. Jadi pusing. Karena tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sudara. Mari kita periksa. Apa motivasi kita? Ya. Apa motivasi kita? Terima kasih Yudi ini teman saya dari Jerman. Yang melayani untuk hidup pada masa pandemik sudah hancur. Betul. Kalau pelayanannya untuk hidup. Terima kasih anak saya dari Merauke Wensi. Ya. Ada buku yang saya tulis. Kerajaanmu bukan kerajaanku. Buku Papi tahun 2005. Ya. Ini dia. Yang kita harus tahu dalam hidup ini motivasi kita apa. Sudara. Mungkin bagi yang belum pernah dengar. Ada intrik sejahat itu di dalam beberapa gereja. Hari ini supaya sejahat tahu. Dan itu betul. Intrik ini menakutkan sekali. Dan sudah dilakukan terang-terangan. Ada yang komen lagi. Balik papan. Tuhan Yesus Kristus ajalah. Tidak usah pakai plus-plus. Plus minyak urapan. Plus binar. Plus apa enggak. Betul. Ya. Haleluya. Oh ada yang komen lagi dari Toraja ini. Ya. Maaf. Mantap. Bukan hanya gereja. Orang banyak mencari pembenaran di dalam gereja. Bukan kebenaran. Ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi mulai hari ini saudara. Harus kita membedakan betul-betul. Bisnis gereja itu sangat menguntungkan. Sebelum online. Kerjanya satu minggu sekali. Paling banyak dua kali. Biaya ringan. Apa ini. Biaya ringan. Karena jemaat dilibatkan dalam kegiatan. Asher. Pemusik. Menyanyi. Konseler. Rumah. TMP itu apa. Komunitas-komunitas sel. Lebih mahal biaya perusahaan. Ofis boy aja digaji. Ya. Nah inilah. Maaf ya saudara. Puji Tuhan. Kalau kita bisa melihat perbedaan ini. Terima kasih nak. Dari Puntianak. Dian dorong saya. Kotakan Pak. Kotakan. Siap. Untuk itu. Jelas-jelas mari kita lihat ayat yang berikut. Supaya kita tidak salah. Dalam hidup ini. Satu Timotius fasal yang ke-6. Satu Timotius fasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-5 atau ke-6. Sudah diperingatkan. Sudah diperingatkan oleh Tuhan lewat Paulus. Teruskan 1 Timotius 6. Ya itu. Ayat 6 ya. Ayat 2B atau 3. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Betul. Ya. Saya langsung baca saja. Ayat yang ke-5. Mulai ayat 5 ya. Mulai ayat 5. Atau berapa terjumanan. Supaya tahu ini. Sampai ayat 10 nanti ini. Pembacaannya. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ya ini loh intrik dalam gereja. Karena percekcokan. Di antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Dan yang kehilangan kebenaran. Walaupun masih pelayanan. Wih ayat ini menakutkan. Jadi walaupun masih pelayanan. Tapi kita pelayan-pelayan firman. Bisa kehilangan kebenaran. Terus lihat. Yang mengira. Ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Wih saya baca ini. Serta terus menerus membuat perselisian. Di antara orang-orang. Yang pikirannya telah rusak. Dan menolak kebenaran. Yang mengira. Bahwa kesalahan adalah cara. Untuk mendapatkan keuntungan. Nah lihat. Ini tulisan berapa ribu tahun yang lalu. Pertengkaran orang yang rusak akalnya. Dan yang sudah tersentak perasaan yang benar. Menyangkakan. Bahwa ibadah itu menjadi suatu daya memperoleh laba. Terjumlah lama. BIS. Dan perselisian yang tidak habis-habisnya. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu. Dan tidak lagi benar. Mereka menyangka. Dengar. Ini terjemahan. Bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka menyangka. Bisa menjadi kaya dari agama. Dan sudah terjadi. Lihat. Sejak pemilu 2014. Mabuk agama. Itu kata yang laku di Indonesia. Jualan agama. Betul. Dan ternyata ini terjadi. Setan bekerja dalam agama dari dulu. Saya ulangi ya. BIS. Dan perselisian. Yang tidak habis-habisnya. Ini intriknya itu. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu. Dan tidak lagi benar. Mereka menyangka. Bisa menjadi kaya. Dari agama. TSI. Orang-orang semacam itu. Selalu menimbulkan pertengkaran. Nentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah menjadi kacau. Sehingga mereka tidak mampu lagi. Membedakan. Ya. Maaf. Yang salah. Dan yang benar. Lihat intrik dalam gereja. Yang salah pun bisa dibenarkan. Yang benar bisa disalahkan. Demi keuntungannya. Oh ya. Ada yang baru tahu. Ada ayatnya. Ada. Maka itu Tuhan ini luar biasa. Terus. Ya. Masih TSI. Dan mereka berpikir. Bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu. Adalah kunci. Supaya Tuhan memberkati mereka. Dengan kekayaan. Menjauhlah. Dari orang-orang seperti mereka itu. Wih. Tegas sekali. Terjuman sederhana Indonesia ini. TSI. Saya baca lagi ya. Orang-orang semacam itu. Selalu menimbulkan pertengkaran. Tentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah menjadi kacau. Sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Dan mereka berpikir. Bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu. Adalah kunci. Supaya Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan. Menjauhlah. Dari orang-orang seperti mereka. Ini anak saya guru di Merauke. Makasih dad. Baru kali ini dengar ayat ini dikupas. Dan ini mengerikan. Ayat enam. Ayat enam. Jadi jangan mencari kekayaan di dalam pelayanan. Dalam agama. Jangan. Ayat enam. Memang. Ibadah itu. Kalau disertai rasa cukup. Justru itu memberi keuntungan yang besar. Akan tetapi. Kesalahan yang disertai rasa cukup. Akan memberikan manfaat yang besar. Memang. Agama memberi keuntungan yang besar. Kalau. Orang puas. Dengan apa. Yang dipunyainya. PS itu ya. Sarang TSI. Tetapi secara rohani. Kita sungguh mendapatkan kekayaan besar. Kalau kita merasa puas. Dengan apa yang kita miliki. Dan tetap hidup. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan menggunakan. Agama. Ibadah pelayanan. Untuk cari kekayaan. Saya akan baca. F.A.Y.H. Ya. Makasih. Ramon. Orang-orang yang berdebat itu. Ini masih ad lima tadi ya. Saya kelewatan. Yang pikirannya diliputi dosa. Tidak tahu berkata benar. Bagi mereka. Berita kesukaan hanya sekedar alat. Untuk mendapat uang. Jauhkanlah dirimu daripada mereka. Terjemahan yang lain. Bentar ini ya. Oke. Dunia sekarang memperlihatkan. Banyak pemilik gereja. Gaya hidup mewah. Seperti lambang hidup diberkati. Tidak merisal ya. Terjemahan AMD. Ia membuat perselisian terus-menerus. Di antara orang-orang yang kurang pengertian. Dan jauh dari kebenaran. Ia mengira. Bahwa kesalahan dapat menjadi cara. Untuk mendapatkan kekayaan. Nah kesimpulan saya. Kalau memang mau cari kaya. Beliara tuyul saja sudah. Tidak usah pakai kata pelayanan. Pakai kata gereja. Tidak usah. Atau jadi koruptor sekalian sana. Tidak usah bersembunyi. Di balik pelayanan. Aduh. Ya. Ada yang tanya lagi. Kami ketemu gereja yang seperti itu. Terus-menerus. Lalu harus bagaimana ya. Hampir semuanya seperti itu. Saya enggak kenal siapa yang tanya. Ya itu tadi. Jauhi mereka. Jangan kumpul mereka lagi. Aduh. Ayat 6. Terjemahan AMD. Tetapi sebenarnya kesalahan. Yang disertai kepuasan hati. Akan mendatangkan keuntungan. Yang besar. F.A.Y.H. Apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya engkau sudah kaya. Apabila. Maaf. Apabila engkau bahagia. Dan baik hati. Puji Tuhan. Jadi inilah konsep yang benar di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita benar. Kita mengasihi Tuhan. Kita taat. Kita pasti diberkati. Dan kita bisa memberkati yang orang lain. Ada komen lagi dari Bogor. Yang lagi ngetrend saat ini jualan ayat. Untuk dapat keuntungan. Kasian Tuhan. Ya. Agama memang begitu modelnya. Jahat sekali. Jadi kita harus berhati-hati. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sebab kita tidak membawa apa-apa ketika masuk ke dunia. Dan kita juga tidak bisa membawa apa-apa ketika kita keluar dari dunia. Maka itu heran. Kenapa? Ada ambah-ambah Tuhan. Membuat intrik dalam gereja untuk mencari kekayaan buat diri sendiri. Dan saingan-saingan dia. Yang merasa posisinya tidak. Membuat posisi si pendeta tidak aman. Wih. Dicarikan intrik yang jajah. Untuk disingkirkan semua. Jangan seperti itu. Sebab PIS. Sebab tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ke dalam dunia ini. Waktu kita lahir maksudnya. Dan tidak ada sesuatu pun juga yang dapat kita bawa keluar. TSI. Memang kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini ketika kita lahir. Dan sudah nyata juga. Bahwa kiarta apapun tidak kita bawa ketika kita meninggal dunia. Ya sudah. Sudara sekaya-kayanya orang kaya. Cuma ilustrasi. Ada orang punya pabrik emas kaya. Wih. Di Surabaya ini. Saya kenal saudara. Ada pabrik perhiasan. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan saya kenal pemiliknya. Mereka banyak saudara. Tapi tetap cinta Tuhan. Ya. Dari neneknya. Dari mama mereka. Masih totok. Pendoa yang hebat. Saya kenal dari omanya ini. Sudara. Luar biasa. Hati mereka untuk pekerjaan Tuhan pun luar biasa. Percaya enggak? Kalau anaknya lahir enggak langsung pakai gelang emas. Enggak mungkin bukan? Nah. Itu dia. Oke. Ya. Ini FIA. Bagaimanapun juga. Kita tidak membawa uang sedikit pun. Pada waktu kita datang ke dunia. Dan bila kita mati. Tidak satu sen pun. Dapat kita bawa. Maaf saudara. Kalau saya beri bukti ini. Lihat selama COVID-19. Melihat foto-foto pemakaman orang yang meninggal. Khususnya orang-orang kaya. Begitu sederhananya. Bahkan enggak cuma sederhana. Maaf ya. Pemakaman orang-orang kaya. Yang meninggal karena COVID. Tidak beda. Seperti pemakaman orang miskin. Enggak bisa diapa-apai. Ini dia. Yang mengerikan sekali. Maka itu tolong ya. Kalau ada di antara kita. Yang ikut belajar. Maaf. Dan saudara. Kerasukan. Roh ingin kaya. Tapi menggunakan pelayanan. Bertobat telah hari ini. Udah. Tinggalkan cara-cara jahat. Untuk menjadi kaya di dalam pelayanan. Tinggalkan. Hiduplah benar. Di hadapan Tuhan. Hiduplah benar. Ikuti semua peraturannya. Otomatis. Saya selalu punya ilustrasi. Kalau ada sebuah air yang mengalir. Pancuran lah. Atau keran istilahnya. Jangan. Kita geser. Tempat air itu. Turun. Kita yang memposisikan diri. Untuk berada tepat. Di bawah air itu. Maka air itu akan memenuhi sendiri. Nah. Ini konsep sederhana sekali. Maka itu dalam hidup ini saudara. Jangan sejajarkan Tuhan dengan uang. Jangan sejajarkan. Ayat delapan. Ayat delapan. Maka kalau saudara dan saya. Mulai menghidupi. Ayat enam. Tujuh. Delapan. Satu Timotius enam. Ini. Dijamin. Tidak ada lagi intrik di dalam gereja. Karena kita tidak sibuk memperkaya diri. Sambil menjatuhkan yang lain. Egu jangan. Ya. Lagi sekali. Satu Timotius enam. Ayat enam. Tujuh. Delapan. Ini pegang di hidup kita. Maka kita tidak akan terjebak. Dalam intrik di dalam gereja. Asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Pokoknya tidak kelaparan dan tidak telanjang. Cukuplah. Maka kalau saudara dan saya hidupi ayat ini. Maka di dalam gereja. Tidak akan ada intrik. Tidak akan. Berkat Tuhan pasti melimpah. Karena kita hidup benar di hadapan dia. Nah. Tapi kalau orang menjalankan intrik. Sembilan puluh sekian persen. Pelaku intrik dalam gereja. Itu pasti karena uang. Lalu presentasi yang lain-lain. Karena posisi. Rasanya ada yang nyanyi aku ini. Ada yang nyanyi aku. Nah mulai itu. Buat klik-klik. Buat move. Gerakan. Di dalam kelompok-kelompok gereja itu. Untuk nyingkirkan ini. Lalu terjadi. Hasut menghasut. Ih. Ngeri sekali. Dan berani. Menggunakan. Atas nama Tuhan. Saudara. Aduh. Ngeri sekali. Faya. Ya. Karena itu. Kita harus merasa puas. Tanpa uang. Wah ini terjemahan. Yang saya baru tahu ini. Karena itu. Kita harus merasa puas. Tanpa uang. Ayo. Bisa gak? Harus bisa. Maka itu kalau. Yang terjemahan firman ala yang hidup ini. Kita genapi. Saudara. Dan saya bisa puas. Walaupun tanpa uang. Dijamin. Gak ada intrik. Dalam pelayanan kita. Orang. Yang gak pernah puas. Dengan uang. Dan sudah didapat. Dari pelayanan pun. Masih gak puas. Pasti orang itu. Buat intrik. Untuk menjatuhkan yang lain. Wih. Aduh. Ada yang komen ini. Pak guru ini. Makanya. Saya malas ke gereja. Karena banyak keanehan. Yang terjadi. Dan tidak sesuai. Dengan firman Tuhan. Tapi awas. Kamu jangan buka gereja sendiri ya. Maafin. Pak guru maafin. Saudara. Makanya itu ayo. Oh. Ada yang komen lagi. 10% mau jadi mantu gembala. Mantu gembala yang kaya. Hei. Apa sih yang ngomong begitu? Oke. Ini dari Manokwari. Kami monitor. Dari Manokwari. Puji Tuhan. Pandemi sudah biasa Pak. Tanpa uang kita. Betul Ramah. Sama. Iya. Kita bisa puas hidup tanpa uang. Saya belum selesai tadi. Saya bacanya. Iya. Saya ulangi ya. F-A-Y. Karena itu kita harus merasa puas tanpa uang. Bila mana kita mempunyai cukup makanan dan pakaian. Amen. Pokoknya enggak. Asal enggak lapar enggak telanjang. Ya sudah. Berkat Tuhan melimpa. Ayat 9 dan 10. Ini ayat yang terakhir. Wudu ngeri sekali saudara. Orang yang cinta uang itu seperti ini. Ayat 9 An. Terima kasih roh kudus. Ayat 9. Belum An. Tetapi mereka yang ingin kaya. Nah. Menjadi kaya enggak dosa. Tapi ingin kaya. Itu yang dosa. Saya ulangi. Tetapi mereka yang ingin kaya. Terjatuh. Kedalam pencobaan. Kedalam jerat. Kedalam berbagai-bagai napsu yang hampa. Dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia. Kedalam keruntuhan. Dan kebinasaan. Uduh. Baca satu hal aja. Sudah ngeri. Ini berapa banyak. Ayat 9. Orang yang ingin menjadi kaya. Jatuh ke dalam pencobaan. Dan jebakan. Serta berbagai napsu yang bodoh. Dan yang membayakan. Yang akan menenggelamkan orang-orang. Oh Tuhan tolong kami. Yang akan menenggelamkan orang-orang. Kedalam kehancuran dan kebinasaan. BIS. Tetapi orang yang mau menjadi kaya. Tergoda dan terjerat. Oleh bermacam-macam keinginan yang bodoh. Dan yang merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi hancur. Dan celaka. TSI. Tetapi orang-orang yang ingin menjadi kaya. Sering jatuh. Ketika mereka mengalami pencobaan. Dan mereka terjebak. Dalam jerat iblis. Dimana mereka. Tidak menyadari bahayanya. Mengikut diawa nafsu mereka kemana-mana. Dan sangat rugi sekali. Akibatnya. Mereka tiba-tiba. Binasa total. Seperti. Kena bencana banjir. Ngeri sekali. Iya. Oke. FAY ada. Ramon. Maka itu. Ada yang komen ini ya. Maka itu. Dari doa Bapak kami. Adalah perdoman hidup bagi setiap orang percaya. Amen. Betul sekali. Ya. Oke. Orang yang ingin kaya akan tergoda. Dan terperangkap. Dan mulai menginginkan banyak hal. Hal yang sia-sia. Yang akan menyakiti diri sendiri. Hal itu merusak. Dan membinasakan. Oke. Oh ada yang. Nambai. Ada film TV. Seri TV. The Righteous Gemstones. Jadi. Batu permata. Yang benar. Tentang keluarga. Mbak Tuhan. Yang memanfaatkan gereja. Untuk kepentingan pribadi. Oh. Terima kasih. Kalau ada film ini. Saya belum pernah dengar. The Righteous Gemstones. Ya. Jadi batu permata. Yang benar. Ya. Menarik untuk dilihat sebagai salah satu pelajaran. Oh ada linknya ya. Terima kasih. Untuk itu. Ya. Oke. Oke. Ayat 9. F.I. Ya. Tetapi orang yang ingin menjadi kaya. Akan segera melakukan hal-hal yang salah. Untuk mendapat uang. Hal-hal yang merugikan mereka. Yang menjadikan mereka berpikiran jahat. Dan akhirnya membawa mereka ke neraka. Aduh. Luar biasa. Ini dari Toraja ini. Tuhan sudah menyatakan di dalam kitab Timotius. Jauh sebelum ada pandemik ini terjadi. Betul sekali. Kenapa? Dari Makassar. Kenapa banyak intrik dalam gereja? Karena pengelola gedung gereja masih manusia. Manusia yang dikuasai oleh daging. Dan bukan roh yang memerintah atas hidupnya. Betul. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan. Iyalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya. Dengan berbagai-bagai duka. Tuhan kami gak mau. Tapi sedaranya terus terang. Orang yang sudah dirasuki setan uang ini. Dia gak peduli kok. Dia mau sakit-sakitan. Dia mau hancur. Gak peduli. Soal dibutakan betul. Maka itu puji Tuhan. Kalau saudara dan saya sampai hari ini. Masih bisa sadar. Akan fakta ini. Betapa jahatnya uang itu. Ayat 10. Sebab cinta akan uang. Adalah akar. Dari segala macam kejahatan. Orang-orang yang memburu uang. Telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa diri sendiri. Dengan berbagai duka cita. BIS. Sebab dari cinta akan uang. Timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang. Sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa. Banyak penderitaan. Yang menghancurkan hati mereka. TSI. Karena cinta akan uang. Adalah penyebab utama. Dari segala macam kejahatan. Banyak orang yang sudah tersesat. Dan meninggalkan keyakinan mereka. Kepada Kristus. Demi mengejar harta duniawi. Dan akhirnya. Yang mereka dapatkan. Hanya sakit hati yang mendalam. Dan penderitaan yang berat. Waduh ngeri sekali. F.A.I.H. Karena cinta akan uang. Adalah langkah pertama. Menuju kepada segala jenis dosa. Betul. Ini ya terjemahan F.A.I.H. Cinta akan uang. Adalah langkah pertama. Menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan. Beberapa orang berpaling dari Tuhan. Karena cinta akan uang. Akibatnya. Mereka mencelakakan. Diri sendiri. Oke. Terjemahan yang lain. Oh. Dari Taipei. Ada yang komen. Bahasa roh. Banyak gereja yang sering saling serang. Dan memperdebatkannya. Tetapi berlilai perpuluhan. Dan persembahan. Mereka semua sepakat. Untuk bersatu. Mempromosikannya. Inilah intrik itu. Betul. Hebat kamu orang. Ya Taipei. Sebab orang yang selalu ingin mendapatkan uang. Tergoda. Untuk melakukan. Segala macam kejahatan. Ada. Yang keingin. Sebentar. Ada yang. Mana ini. Bentar. Ada yang keinginannya. Untuk mendapatkan uang begitu keras. Sehingga mereka tidak mau lagi menuruti ajaran Kristen. Akhirnya mereka mendapat. Banyak kesusahan. Yang sangat menyedihkan hati mereka. Tuhan tolong kami. Supaya. Semua kita hidup dalam kebenaran. Para ambat Tuhan yang tidak tahan kodaan. Ya sudah tadi baca ya. Jadi mulai hari ini. Ayo semuanya kita. Kembali. Punya hati yang murni. Di dalam pelayanan. Jangan punya motivasi-motivasi yang lain. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah. Ayat terakhir. Sebagai obat. Supaya kita. Tidak ditundukkan. Ditaklukkan. Oleh si setan uang itu. Filipi 2 ayat 21. Filipi 2 ayat 21. Terima kasih papa. Engkau mengingat. Sudara. Kalau ada yang tanya. Ini bukan saya yang milih tema. Beberapa sudara. Kebanyakan yang dari balik papan. Milih tema ini. Jadi kalau enggak setuju. Jangan protes ke saya. Nanti saya kasih tahu namanya siapa. Oke maaf. Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya. Mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Ini yang celaka. Sebab yang lain. Hanya sibuk memedulikan kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Terceman lama. Karena sekaliannya. Mencari faedah sendiri. Bukannya perkara Kristus Yesus. Semua yang lainnya. Hanya mengurusi kepentingan diri sendiri saja. Bukan kepentingan Yesus Kristus. Karena orang-orang lain. Lebih memikirkan kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri mereka sendiri. Dan kurang memperhatikan. Pelayanan pekerjaan Kristus Yesus. Ini sumbernya intrik. Ketika pelayanan dijadikan kedok. Dijadikan kendaraan. Untuk memperkaya diri sendiri. Betul. Ini ada tulisan Rama. Terima kasih. Ini salah satu penyebab. Kisro. Di dalam gereja. Sebab dimana ada iri hati. Dan mementingkan diri sendiri. Disitu ada kekacauan. Dan segala macam. Perbuatan jahat. Yakubus 3. Ayat 16. Yakubus 3. Rama. Amplified. For the others all seek. Mencari. Yang lain mencari. To advance. Untuk meningkatkan. Their own interest. Hanya kepentingan sendiri. Not those of Jesus Christ. The Messiah. Puji Tuhan. Biarlah firman ini. Membuat gereja. Kembali. Kerel yang benar. Untuk memuliakan Tuhan. Kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita menjadi berkat. Menjadi jawaban. Buat semuanya. Tenang saling koden. Kamu hadir. Sudah lama. Nggak saling kontak. Ini ambat Tuhan dari punti anak ini. Jadi belajar yang betul. Untuk. Menyatakan. Kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan jaga hati kita. Untuk tidak kerasukan. Setan uang itu. Haleluya. Hoi. Beri tombol tangan. Tuhan Yesus ajaib.